Hai berita detik-detik tiga ulama ditikam OTK sattega tewas tiga ulama dilaporkan ditikam orang tak dikenal di halaman kuil Imam Reza yang menjadi salah satu situs suci umat sia di Provinsi Khorasan Iran pada selasa 5 April 2022 pihak berwenang Iran mengatakan satu dari tiga ulama itu tewas sementara dua lainnya terluka namun aparat tak menjelaskan detail terkait kondisi para korban terutama ulama yang tewas seorang pria menikam tiga ulama sia dengan pisau menewaskan satu ulama dan melukai dua lainnya kata gubernur Khorasan Rasafi Yaqub Ali Nasari rekaman video amatir menunjukkan seorang pria terbaring dengan genangan darah di halaman kuil yang terletak di masjad timur laut Khorasan itu ketiga ulama itu ditikam dengan pisau di halaman kata pernyataan pihak berwenang aparat mengatakan polaku penikaman juga sudah ditangkap jadi sudah ditangkap ya tidak ada rincian yang tersedia tentang situasi kesihatan kedua ulama itu kata irif TV yang dikelola pemerintah seperti dikutip AFP ya kan sementara itu Yayasan Amal Astan Kurs Rasafi yang mengelola kuil tersebut mengatakan identitas pelaku tengah diselidiki lanjut kawan dengan kuas padaan jamaah haji dan upaya aparat keamanan penyerang langsung ditangkap dan diserahkan ke polisi dan korban luka segera dibawa ke rumah sakit kuas padaan jamaah haji ya serangan itu terjadi dua hari setelah bulan suci ramadhan berlangsung di Iran negara dengan 90% dari total populasi 83 juta memeluk agama Islam nah NKRI post dari CNN Indonesia ya kan nah ini informasinya kawan nah ini dari isi A yang ada saya tanda tanya tadi jamaah haji ya jamaah haji apakah ada naik haji di Iran atau tetap di Arab Saudi kali ya ini saya belum paham ini kawan nah sengaja saya bacakan ini ya karena di Iran SIA itu disebut juga Islam ya nah sedangkan di Indonesia disebut SIA bukan Islam ini yang saya masih nyari jawab yang paling mantapnya kawannya nah kenapa di Iran disebut SIA itu adalah Islam dan 83 juta mayoritas penduduknya adalah Islam namun disebut SIA memang sering saya mendengar Sunni dan SIA tetapi kalau yang saya ikuti terus perkembangannya ya dibuat-dubat diskusi-diskusi orang-orang saya mendengar saya membaca bahwa SIA di Indonesia itu bukan Islam nah pertanyaan saya SIA yang di Indonesia dengan SIA yang di Iran apakah beda? terus hajinya SIA itu kemana? kan Islam juga apakah hajinya SIA itu sama dengan ke Arab Saudi ya ke Kaabah nah karena kalau saya nonton-nonton video ya sering bilang ada yang sering bilang Pempes itu SIA itu wah sering saya dengar karena yang saya tahu ya Islam di Indonesia ya Islam yang kita sehari-hari ya sholat ya puasa ya melaksanakan SDK sakat ya sepertilah dalam kehidupan sehari-hari kita yang secara umum nih sudah lama saya dengar itu SIA tapi saya tidak terlalu dalam ya karena yang saya kalau nonton-nonton video apa orang berdebat SIA itu kafir SIA bukan Islam nah itu di Indonesia nah kalau di Iran SIA itu Islam nah yang kadang-kadang ini yang bertanya-tanya nah silakan saudaraku ada juga di Indonesia Islam Nusantara baik kalau saya tahunya itu Islam cuma satu yaitu yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan ya Muhammad Nabi Muhammad adalah Rasul kitabnya kitab Al-Quran dan ada hadis-hadisnya itu yang aku tahu itu Islam itu ya yang sholat lima rakaat berpuasa di bulan Ramadan naik haji bagi yang mampu nah itu yang aku tahu Islam itu satu begitu walaupun saya pernah tahu juga bahwa Islam itu nanti ada 73 golongan nah saya ini golongan mana ya kan ada yang bilang Bapak golongan sunni oh ya sunni berarti nah kalau SIA itu apa ada yang bilang itu golongan Islam juga ada yang juga bilang begitu tapi ada juga yang bilang bukan Pak SIA bukan Islam beda lagi oh ada lagi Ahmadiyya ada lagi Wahabi ada lagi Salafiyya macam-macam kalau saya ini tidak terlalu rumi kalau saya bicara berpikir kalau saya pribadi ya ya Al-Quran pedoman kami nah itu Islam ya hadis juga itu Islam ya puasa di bulan Ramadhan seperti sekarang Islam ya kan percaya kepada malaikat percaya kepada yang enggak egoib nah ini kawan silakan saudaraku yang mau diskusi disini cuman di saat diskusi ya jangan ribut jangan saling mengkafirkan jangan saling membenci jangan saling menjelekkan kawannya ya sesungguhnya yang paling benar dan maha benar adalah sampun cipta Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semusta alam ini saja rawan bagikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati